Marhaban Ya Ramadhan, Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahma dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bangkat Desarnya mengucapkan Selamat mencunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Proyek Jalan Tol Aceh Ruas Banda Aceh Sigli sepanjang 72,2 km diperkirakan pelaksanaannya pada pertengahan tahun ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau PUPR dikabarkan sudah mengusulkan anggaran tahap 1 tahun 2018 kepada Menteri Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN senilai Rp350 miliar. Pantauan Serambi TV Pihak PT Hutama Karya selaku kontraktor akan mengerjakan pembangunan Jalan Tol Aceh tahap 1 yang sudah menyelesaikan penimbunan tanah seluas 6 hektare dan membuka base camp di dekat lokasi groundbreaking di kawasan Blang Bintang Aceh Besar. Terima kasih telah menonton! Untuk pembangunan Jalan Trans Sumatera ini alias yang dikatakan jalan tol-jalan tol sampai dulu punya mimpi tidak pernah, tapi sekarang kalau Insya Allah bukan hanya desa Kayakunya saja, dalam Kecamatan Blang Bintang ini khususnya di Kecamatan Blang Bintang ini ada 6 desa yang terlibat kena area desa 6 tersebut. Semua Insya Allah tidak ada yang menolak, malah gembira walau belum pembebasan. Dalam arti kata, orang ini selalu meminta, meminta, meminta dan meminta ada pembangunan di Aceh. Untuk groundbreaking saja lebih kurang 7 hektare atau 6 hektare untuk groundbreaking saja. Setelah itu nanti naik untuk jalan masuknya dari groundbreaking itu mau masuk ke jalan tol, itu lebih kurang 3 kilo ke atas. Lebih kurang 3 kilo. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah, Serambi On TV Terima kasih.